Oke, ini mau bikin video Kali ini tentang varietas Transfigurasi Varietas yang Menurut saya cukup recommended Gampang buah Ini aja dari Hasil pemangkasan Bawah buah Kita akan review Untuk varian ini Untuk varian ini tergolong unik Jadi nanti ketika matang Bisa berubah warna Jadi bisa jadi kuning Kemeraan, hijau Jadi karena namanya transfigurasi Jadi namanya bisa Berubah-ubah Tandanya juga bisa Gede Bisa sangat berat Saya akan tunjukkan di tandan yang berat Ini masih yang Pentil yang mudah berbuah Saya tunjukkan yang Besar tandanya Jadi unik untuk varian ini Bisa dilihat ini Dompolannya Banyak dan besar Ini satu Batang tersier Bisa Sekitar 3 kilo lebih Beratnya ini Sudah mau matang Ini nanti kita Pangkas Sebelumnya kita Icip-icip dulu Untuk varian ini Ini Varian Transfigurasi Ini ada yang Warnanya agak Kemeraan Jadi unik sekali Untuk varian ini Jadi Memang Bisa berubah Berubah warna Jadi nanti teman-teman Yang nanam varian ini Jangan kaget Nanti kalau Warnanya berubah Jadi Seperti merah Atau orange Itu wajar Karena memang namanya Transfigurasi Yang jelas ini Variannya manis Mudah berbuah Cocok untuk Skala kebun Sudah Banyak yang Menanam varian ini Dan memang Sangat mudah Dibuahkan Dan Rasanya yang Enak Ini varian Trans Ini dari Satu batang Tersier Satu batang Tersier Ada ini Jadi Karena memang Mudah berbuah Jadi dompolannya Bisa besar Ini mau Coba Rasanya Ini bisa Dilihat Buahnya Gede-gede Yang suka Sama jenis Besar-besar Ini cocok Sekali Untuk Ditanam Karena Pasti Nanti Buahnya Bisa Segede Ini Ini Ada yang Sama Jempol Tangan Saja Ada yang Gede Buahnya Padahal Ini Alami Tidak Pake Perlakuan Aplikasi GA3 Sudah Manis Bijinya Hijau Tapi Sudah Manis Banyak Airnya Seger Ini Yang Saya Bilang Tadi Warna Agak Kemeraan Ini Jadi Warna Dasarnya Seperti Ini Ada yang Agak Kemeraan Karena Memang Namanya Transfigurasi Ini Agak Kecil Yang Ini Cuma Anak Tapi Gak Ada Bijinya Gak Ada Bijinya Ini Yang Gede Lagi Ini Yang Besar Alami Tanpa GA3 Tapi Besar Yang Manis Untuk Kematangan Varian Ini Sekitar 95 Sampai 110 Hari Jadi Dalam Umur Itu Buah Sudah Bisa Dipanen Jadi Tergolong Juga Cepat Jadi Cocok Untuk Dibudidayakan Transfigurasi Ini Varian Trans Tadi Di Satu Ruas Batang Tersiar Bisa Keluar Banyak Ini Saya Kumpulkan Bisa Keluar Sekitar 4 Kilo Lebih Jadi Varian Ini Sangat Cocok Untuk Dibudayakan Karena Memang Berat Tandanya Cukup Bagus Jadi Nanti Ketika Untuk Skala Komersil Kita Akan Mendapat Buah Yang Berat Nanti Ketika Nanti Dijual Buah Kita Tidak Rugi Karena Memang Buahnya Banyak Dan Timbangannya Berat Jadi Teman-teman Untuk Kedepannya Ini Sangat Rekomended Juga Untuk Dikembangkan Varian Ini Ini Udah Berat Tangannya Ini Mau Bawa Jadi Cukup Rekomended Untuk Dibudayakan Ini Jika Dikebun Rumah Bisa Untuk Santap Sandlot Sendiri Varian Ini Trafigurasi Ukraina Oke Selamat Berkebun Tetap Menanam Anggur Sehat Selalu Dan Salam Jogja Anggur Selamat 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 Terima kasih.